Jika Ketua DPR Setia Novanto dinyatakan melanggar kode etik Dewan Kehormatan oleh MKD, maka posisi Setia Novanto harus diganti. Mekanisme penggantian Ketua DPR juga telah diatur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Mekanisme penggantian Ketua DPR diatur dalam Undang-Undang MD3 No. 17 tahun 2014 dalam Pasal 87.1 menyatakan pimpinan DPR diperhentikan karena tiga hal, yaitu meninggal dunia, mundurkan diri atau diberhentikan. Dalam ayat 5, pimpinan diberhentikan jika dinyatakan sebagai terdakwa dan pengganti posisi pimpinan DPR tersebut harus berasal dari partai politik yang sama, tertulis dalam ayat keempat. Proses penggantian pimpinan DPR akan melalui rapat MKD terkait kasus yang berlangsung. Jika dinyatakan menyalahi kode etik, maka harus dilakukan penggantian pimpinan yang berasal dari partai yang sama. Sehingga partai yang bersangkut akan menunjuk anggotanya untuk menggantikan posisi tersebut. Dan barulah dilantik pelaksana tugas pimpinan DPR tersebut.